Intro Fata Suleman yang sebelumnya menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik Muntirta kini resmi menjadi rektor baru Universitas Sultan Agang Tirtayasa hingga 2023 Hal itu dipastikan berdasarkan hasil musyawara mufakat bersama Senap dan dihadiri Sekretaris Invertor General Kementerian Desain Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Ruang Rafa Pektor Untita, Rabu 26 Juni 2019 Kita akan diterapkan seberapa? Ya, secara betapa kita akan lakukan itu karena terutama di kampus baru kan lebih relatif, lebih mudah lah karena ini kan sudah terlanjur lama jadi disini pembenahan, tapi di kampus baru kita siapkan konsep green kampus Pak, harapannya Pak ke depannya? Ya, seluruh masyarakat Untita saya kira tadi komitmen bersama-sama untuk terus mengaselerasi pengembangan Kuntita menjadi manusia yang bisa sejajah dan kekuan tinggi yang lebih memaju seperti UI, PB, dan lain-lain Pak, setelah rektor ini kan ada pemilihan wakil rektor Pak ya? Itu sudah ada rencana atau bagaimana Pak? Setelah pelatikan Setelah pelatikan Ya, karena kita akan yusung regulasi berkaitan dengan pengembangan Kepedekan dan Kepedekan Nanti mengenai panitianya tetap sama dengan panitia pengembangan rektor atau bisa? Oh, panitia selanjutnya, Pak putas dalam pengembangan rektor Oh, begitu Kalau pengembangan rektor ya, kita Apakah Bapak akan melanjutkan yang sudah ada atau akan merisafel Pak? Oh, itu menantikan Oh, iya Apa? Pengembangan Bapak ya? Ya, tentu akan menerima masukan Pengembangan rektor yang tersebut Pak, program kerja Bapak dalam waktu dekat ini seperti apa, Pak? Yang pertama tentu saja melanjutkan apa yang sudah dibangun di Pilde Yangtara Yang belum putas ya Mungkin dalam waktu dekat itu ya Persemian penutasan pembangunan kampus luar Sinangkari Kemudian ya kepenataan ya Memindah juga kepenataan ya Butuh waktu juga Kemudian penguatan sistem informasi teknologi Saya kira itu menjadi kebicayaan Kemudian setelah itu terbangun Tentu saja peningkatan kualitas layanan tidak lakukan tinggi Saya kira itu tinggal itu saja Mungkin 4 tahun Kurang ya Pak, mungkin untuk memastikan jadi tadi itu Pemilihan itu dilakukan dengan musyawara mupakat Dan aklamasi untuk memilih Bapak ya Iya Dari ke-38 anggota SMA Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton